Status gunung api lewat tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kini telah turun dari status awas menjadi siaga atau level 3. Penurunan status gunung api lewat tobi laki-laki membuat warga di kaki gunung lega, lantaran potensi bahaya erupsi dinilai menurun. Penurunan status tingkat aktivitas gunung lewat tobi laki-laki dari level 4 atau awas ke level 3 atau siaga ini resmi berlaku sejak 29 Januari 2024, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Rekomendasi radius bahaya berubah menjadi 4 km dari pusat erupsi dan sektoral 5 km arah utara Timur Laut dan 6 km pada sektor Timur Laut. Para pengungsi mengaku lega dengan adanya penurunan status gunung api lewat tobi laki-laki. Salah seorang pengungsi asal desa Nobo, Imel Dasoge, mengaku senang dan berharap pemerintah bisa kembali membantu perekonomian warga yang selama mengungsi tidak berpenghasilan karena tidak bisa mengambil hasil panen. Kita tidak aktivitas, terus kita masyarakat kan punya petang seperti begitu, ekonomi kita kan terbatas. Dari sekarang ini kan kita mengalami apa, bentang-bentang lagi. Dari yang kita rasa terlalu susah itu karena kita tidak pencari uang, tidak punya uang itu kapal. Kalau makan, ini bukan pemerintah sumbang semua. Dari makanan juga terjamin, minumnya juga terjamin, malah tidurnya pun bagus. Cuma ekonomi kita masyarakat ini cepat. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.